Hai, nama saya Dr. Tony Setiobudi, spesialis bedah tulang dan bedah tulang belakang di Mount Elizabeth Hospital. Kadang kita mendengarkan suara yang aneh dari lutut, seperti suara crack atau suara pop yang lumayan keras, dan kadang cukup mengerikan, apakah suara-suara seperti ini dalam lutut adalah hal yang berbahaya? Bunyi dari lutut seperti ini tidak selalu berarti bahwa lutut bermasalah. Pada banyak orang, lutut seringkali berbunyi saat jongkok atau saat menggerakkan sendi lutut. Anda tidak perlu khawatir jika bunyi-bunyi seperti ini tidak disertai dengan rasa nyeri atau bengkak di lutut. Dengan berjalannya waktu, tulang rawan di lutut menjadi tipis, tidak rata, dan kasar. Jika tulang rawan ini bergesekan antara satu dengan yang lain, kadang menimbulkan suara crack. Ini adalah proses penuaan yang terjadi di lutut. Kadang otot paha yang lemah membuat sendi lutut menjadi kurang stabil. Hal ini dapat menimbulkan bunyi klik. Senam untuk menguatkan otot paha dapat menyetabilkan sendi lutut dan dapat menghilangkan bunyi klik seperti ini. Tetapi jika bunyi di lutut ini disertai dengan rasa nyeri dan bengkak, Anda perlu periksa ke dokter tulang. Ini mungkin adalah tanda ada cedera di meniskus atau di tulang rawan. Meniskus adalah bantalan di lutut yang berbentuk Z. Dan robekan pada meniskus bisa terjadi saat cedera olahraga. Dan robekan ini dapat mengganggu gerakan lutut dan dapat menimbulkan rasa nyeri dan bunyi seperti crack atau klik. Jika ada cedera di tulang rawan dan serpihan lepas dan menganjal di sendi lutut, ini dapat mengganggu gerakan sendi lutut. Serpihan ini juga bisa membuat sendi lutut macet dan menimbulkan rasa nyeri dan suara klik atau crack. Jika Anda khawatir tentang bunyi-bunyi di lutut, Anda bisa periksa ke dokter tulang untuk memastikan bahwa bunyi-bunyi ini tidak disebabkan oleh sesuatu yang berbahaya. Jangan lupa subscribe atau klik like. Jika Anda punya pertanyaan, silakan mempost pertanyaan Anda dan terima kasih sudah mendengarkan.